Sampai jumpa di video selanjutnya Sepatunya, ini ada yang namanya hitam, ada yang nevy merah, ada yang full black Oke, ada 3 motif ya Mari kita bahas satu-satu Yang hitam ini, kalau misalkan dibuka Kita buka satu-satu Kita buka yang hitam dulu ya guys Mendingan kita bikin video kayak unboxing aja ya Yuk, kita bikin video yang kayak unboxing Let's go unboxing Ini sudah ada box sepatu bullshit Yang saya produksi Kalau misalkan kamu beli sepatu, dapat box Dapat boxnya ya kayak gini ya Disini, disini ada nama art beserta ukurannya Disini polos, polos, bawahnya juga polos Ini boxnya box biasa Tadinya saya mau pakai box yang lebih bagus lagi Tapi karena ini adalah pertama kali saya produksi Jadi saya pakai box yang biasa dulu dari kardus duplex namanya Tapi kalau misalkan penjualan ini berhasil Dan sepatu ini banyak yang beli Booming, diterima sama masyarakat Indonesia Nanti saya bakalan ganti boxnya dengan box yang lebih bagus lagi Oke, nah sekarang saya mau buka sepatu yang namanya artnya hitam Dan ini pun nama artikelnya sendiri Dikasih artikel sama vendor sepatunya Jadi bukan dari saya Kalau dari saya itu motifnya Cuma untuk penamaan sepatunya Dibikin oleh vendornya langsung Karena ya Ini adalah pertama kali saya bikin sepatu Jadi saya nggak bisa nuntut macam-macam Banyak minta Atau gimana gitu Jadi ya saya nerima-nerima aja Kalau misalkan vendor mau ngasih nama artikelnya Yang penting setiap kardus ada stikernya Yang berisi keterangan nama artikel dan ukurannya Jadi saya kalau misalkan ada yang belanja Ada yang beli Nggak perlu buka-buka boxnya Tinggal ambil boxnya yang ada keterangannya Oke guys Kita buka ya Bismillahirrohmanirrohim Ini dia Kalau misalkan buka sepatu Sudah ada Ini kertas Ini kalau misalkan saya lihat Kertas pembungkus sepatu yang dalam box ini Ini kayak kertas loko guys Ini kertas pahpir Kalau misalkan di Bandung itu Seperti kayak gitu Oke Nah ini adalah artikel pertama Oke Wow Ini dia guys Nah ini adalah sepatu artikel pertama yang mau saya bahas Warnanya hitam putih Nah ini adalah soalnya Soalnya itu terbuat dari karet ya guys Ini karetnya kayak gini Ini juga karena masih pertama Jadi saya nggak bisa pakai Soal yang custom Yang ada nama brandnya gitu Pakai soal yang biasa aja Tapi kualitasnya udah bagus guys Nah ini Ini ada angkanya Disini nomornya Ini apa ya Ini apa ya Kayak pearl gitu ini Kalau misalkan yang lain Karet-karet biasa ya Nah ini pas bagian tumit agak keras Tapi kan untuk bagian yang bulat ini Lumayan Ini apa Lebih elastis gitu Dan ini nomor 42 Dan disininya pun sama ya Ini nomor 42 Nah kita lihat disini ada label Label yang terbuat dari karet ya Karet bullshit namanya Labelnya Dan di bagian Oh ini Untuk ininya Ini Soul Ini upper ya Bagian upper ini Terbuat dari canvas ya guys Bukan swede Nah canvas itu berlapis busa nih Kalau kalian biasa pakai sepatu Sepatu yang ada busanya Ini ya Yang bukan autentik Itu kan Enak dipakai Nah Terus kalau misalkan kita buka Nah Ini Ini apa ya Ini penahan sepatunya Biar tetap tegak Kalau misalkan Pas saat dipajang ya Ini kita buka aja Kita buka Ini Wow Ini kalau nggak salah Bagian insole ya Ini insole nya Nah insole nya Mengikuti bentuk kaki ya guys Kayak gini Ini misalkan Udah saya ini Sepatunya udah saya pakai Udah saya cobain Saya itu ukurannya Nomor 41 Dan itu nyaman dipakai guys Jadi kalau misalkan dipakai Ini Mencengkeram banget kaki gitu Jadi kayak meluk Pelapa kaki guys Ini kayak gini Ini kalau dipakai tuh enak Oke Kalau misalkan Ini bagian insole ya Terus untuk bagian Lidahnya Nah Saya buka aja nih guys ya Nih Udah ada Ininya Apa Labelnya Labelnya disablon ya ini Dan belakangnya juga Udah ada Ininya Kayak gini Oke Udah kelihatan jelas nggak Ini Kalau misalkan kurang jelas Nanti Dikasih yang lebih jelas lagi Untuk bagian Oh ini ada nama busitnya guys Oke Ini memang mirip Brand-brand Brand sepatu yang udah terkenal ya Saya sengaja kayak gini Ini Karena ini sepatu pertama kali Itu pertama kali saya buat Jadi Saya buatnya agar menarik perhatian dulu Gitu saat dipajang di toko Ataupun saat dijual Oke Ini dia Artikel sepatu yang kedua Yang mau saya bahas Nama artikelnya itu Full Black Nah ini namanya Full Black ya guys Full Black Oke Seperti Yang saya jelaskan tadi Kalau kamu beli sepatu Kamu dapat boxnya kayak gini Di sisi boxnya ada Keterangannya Nama artikelnya Full Black Dan ukurannya Serta mereknya Oke Bursi Foodware Goods & Company Full Black Size 41 Oke Langsung kita buka aja JJ Oke Ada kertasnya juga guys Oke Full Black guys Full Black ini memang Full Hitam semuanya Ini Bagian bawahnya Soalnya Hitam ya guys Terus Pinggirannya juga Hitam Dan bagian depannya Hitam Bagian atasnya juga Hitam Cuma untuk bagian dalamnya Ini merah guys Terus udah ada Nah ini nih Kalau misalkan masih baru Ada yang kayak gini ya Oke Ini ini installnya Seperti yang kamu lihat Nah Ini enak banget Kalau dipakai nih Ada tulisan bullshitnya guys Oke Saya masukin lagi ya Oke Disini juga ada labelnya Disini Mau bahannya ini Kanpas ya Kanpas berlapis busa Ini yang di dalam ini Busa ini Dan ini di lidahnya Ada nama bullshitnya Sudah jelas kan Nah kayak gini guys Dan ini bagian dalamnya guys Oke Oke Ini dia Dan di belakangnya Ada Ada tulisan bullshit juga guys Sorry ini autofocusnya Kadang Kadang Bener kadang Ngaco Oke Sudah lihat kan sepatunya Nanti bakalan Saya kasih Foto-fotonya Kalau sepatu ini Dipakai Ini yang kedua ya Kita masukin lagi Ups Kalau misalkan masukin sepatu Sudah dibuka Masukin lagi ininya guys Kita masukkan dalam posisi Seperti ini Oke Kita bahas sepatu yang ketiga Ini deh guys Sepatu yang ketiga Nih Dalam kardus ini Kalau kamu dapat beli sepatu Kan dapat kardus Kayak gini Ini bagian depannya Ini bagian pinggirnya Nah ini bagian pinggiran Ini bagian bawahnya Kalau misalkan bagian Bagian pinggirnya ini Ini udah ada keterangan Ya namanya Ini nama brand saya Ini angka Ini size-nya Dan ini artikelnya Dan ini ada artikel Nephi merah Oke Oke Jajeng Wuuu Ini keren Ini Sepatu Ananya Nephi merah Ini guys Wow Jahitannya rapih guys Mantap nih Ini warnanya Merah ya Merahnya Tidak terlalu merah tua Tidak terlalu merah cabai juga Jadi antara merah cabai Dan merah maron Dan ini Teri sepatunya Warna putih Ini serasi banget warnanya Nephi Merah Dan teri sepatunya putih Dan Untuk bagian solnya Juga warna putih Oh ini bagus banget Kalau udah dipakai guys Nah Ini dia Sepatu Oke Wah Ini dia guys Nanti saya Kasih Foto-foto Saat Sepatu ini Udah dipakai guys Oke Kalau untuk dalamnya Sama semuanya Ini Insole Ini Insole Yang menarik Telapak Kekini itu Ada keterangan Namanya Bursuit Dan disini Di lidahnya juga Ada Ada nama Bursuitnya juga Terus ada logo Juga sih Oke Nah Sebenarnya sih Di setiap sepatu Suka ada ini Kayak gini guys Ini Ini silica gel Buat Biar Apa ya Menyerap Menyerap Oksigen Pokoknya Biar Ini aja lah Masukin lagi Sepatunya Tutup Pakai kertas Tutup Pajang Di toko kamu Oke Sekarang Saya mau Nyobain Sepatu ini Kalau dipakai Kayak gimana Dan biar kalian Tau juga ya Kalau sepatu ini Biasanya sih Produk pakaian Alas kaki Atau apapun itu Kalau misalkan dipajang Ya biasa Tapi bakalan bagus Kalau misalkan Barang itu Dipakai Oke gimana Bagusnya Kalau ini dipakai Yuk Kita cobain Dan ini Kalau misalkan Kamu tanpa Kos kaki Kayak gini Ini udah nyaman Kamu bisa merasakan Tekstur insolnya Atau alas kaki Jain itu Mencengkram kaki kamu Jadi Apa ya Kalau misalkan Kalau duduk Di kursi yang biasa Sama kursi yang membentuk Punggung kita Itu kan beda ya Kalau misalkan Yang lebih memeluk Kita Kursi yang agak melengkung Itu lebih enak Nah ini Insolnya juga melengkung Jadi Kayak Telapak kaki kita itu Kayak Apa ya Kayak terpeluk Jadi Pokoknya Rasain sendiri deh Kalau misalkan Saya sulit menjelaskannya Tapi kalau Kamu beli produk ini Lalu kamu pakai Kamu bakalan tahu Apa yang mau saya ungkapkan Kayak gini gak ada Enak Dan ini Perbedaannya Kalau misalkan Tanpa kos kaki Misalkan Buat kamu yang gak suka Pakai kos kaki Ya tinggal pakai aja Terus talinya Taliin Rapiin Oke Sekarang Ini adalah Keadaan Sepatu yang Tanpa kos kaki Sekarang Saya mau coba Kalau Sepatu ini Memakainya Sayangnya Pakai kos kaki Dulu Apakah Lebih bagus Atau Lebih enggak Oke Sekarang Kita coba Pakai kos kaki Nah ini dia Kalau misalkan Kamu pakai Kos kaki Nah Gimana Bagus mana Bagus pakai Kos kaki Atau tanpa kos kaki Kamu yang menilai Guys Sekarang kita coba lagi Sepatu yang motif lainnya Guys Ini dia Sepatunya Sepatu yang kedua Yang mau Saya coba Ini dipakai Oke Kayak gini Ini kalau misalkan Pakai kos kaki Ini sepatu Sepatu kayak gini Ini kan biasanya Dipakai main Kemal Atau misalkan Main skateboard Ini Kualitasnya Bagus Kerasa Sama saya Dibini Kalau misalkan Pakai skateboard Kan Kayak gitu Kalau misalkan Mau pakai lari-lari Atau pakai Naik sepeda Atau pakai jalan-jalan Ini enak Dan ini Soalnya Empuk Empuk Nah Di sini Bagian Sininya Itu Apa ya Kayak Itulah Pokoknya Kayak Sob bracket Kalau sob bracket Itu balik lagi Ini Ini Bagian ini Yang bulat Ini Bagian Bulat Ini Empuk Sekali Oh ini Yang ada Bulatnya Yang tadi Yang ada Bulatnya Ini juga Empuk Nah Ini yang bagian Empuk Yang ini Yang tadi Bagian Bulatnya Di tengah Empuk Kalau misalkan Yang ini Empuk Yang bagian Sebelah Sininya Jadi Bagus Soalnya Lihat Keren kan Guys Kita Cobain Sepatu Yang Full black Sepatu Full black Oke Ini dia Sepatu Full black Guys Nah Kita coba Coba Ganti Sepatunya Ya Satu Dua Tiga Oke Ini dia Sepatu Bushit Edisi Full black Ini Sengaja Saya buat Full black Karena Saya tujukan Untuk Anak-anak Sekolah Sekolah SMA Yang Di sekolahnya Itu Tidak Boleh Ada Sepatu Yang Campuran Warna Selain Hitam Karena Saya dulu Juga Sekolah Di SMK Di STM Pembangunan Bandung Yang Mewajibkan Siswa-siswanya Memakai Sepatu Full Hitam Tidak Boleh Ada Warna Lain Mau Setri putih Mau Bagian Karet Putih Itu Tidak Boleh Itu Dilarang Di Sekolah STM Saya SMK Saya Dulu Itu Diharamkan Pake Sepatu Yang Selain Warna Hitam Tapi Saya Tetap Kasih Warna Merah Di Dan Di Belakang Saya Kasih Nama Bullshit Dan Di Label Dan Lidah Berserta Logonya Ini Enak Banget Kalau Dipake Kamu Anak Sekolah SMA Ini Bisa Dipake Sama Cowok Cewek Bisa Jadi Enak Banget Dipake Sama Semua Kalangan Untuk Ukuran Sepatu Sendiri Saya Hanya Membuat Ukurannya 4 Cuma Ukuran 40 41 42 43 Jadi Cuma 4 Ukuran Karena Itu Ukuran Yang Best Seller Yang Paling Laku Jadi Karena Ini Edisi Pertama Saya Bikin Jadi Saya Mau Bikin Sepatu Langsung Laku Uangnya Cepat Balik Modal Dan Saya Bisa Membuat Sepatu Edisi Lain Oke Buat Kalian Semua Yang Mau Membeli Produk Sepatu Yang Saya Produksi Ini Boleh Langsung Belanja Aja Di Link Link Apa Ya Di Deskripsi Di Link Yang Saya Simpan Di Deskripsi Itu Tinggal Diklik Aja Itu Langsung Masuk Auto Chat Ke Toko Saya Jadi Yang Balasnya Juga Bot Tapi Itu Berdasarkan Bot Yang Sudah Saya Atur Jadi Di Taiwan Ada Di Hong Kong Ada Di Korea Selatan Juga Ada Buat Kamu Dimanapun Kamu Berada Silahkan Beli produk Sepatu Ini Ke Member Member Saya Atau Ke Saya Langsung Boleh Di Instagram Yang Namanya Wursit Shop Wursit Store Wursit Distro Apa Itu Adalah Member Member Saya Beli Ke Mereka Atau Beli Ke Saya Itu Sama Aja Harganya Juga Sama Aja Kok Enggak Beda Yang Beda Itu Kalau Misalkan Kamu Mau Jadi Member Atau Jadi Reseller Atau Mau Beli Paket Usaha Distro Itu Baru Beda Harganya Cuma Member Hanya Berlaku Satu Member Jadi Misalkan Kamu Member Dari Desa A Dan Saya Cek GKTP Ternyata Sudah Ada Member Di Desa Tersebut Maka Kamu Tidak Bisa Menjadi Member Saya Dan Misalkan Kamu Mau Beli Paket Usaha Distro Tapi Di Kecamatannya Udah Ada Kamu Nggak Bisa Beli Paket Usaha Distro Saya Karena Saya Memperlakukan Namanya Lock Area Oke Guys Kalau Membelanja Silahkan Nanya Di Shopee Di Bukalapak Di Lazada Atau Di Tokopet Oke Jangan Lupa Like Videonya Komentar Positif Juga Subscribe Juga Channel See you Next Time In Next Video Bye